Anda, kalau ada yang kalian ibu, ya kalian ibu. Tidak ada yang petong. 19 anggota geng motor 69 bersujud seraya menangis di halaman Mopolsek, Tembalang, Kota Semarang. Dengan tangan terborgol, beberapa orang di antara mereka mencucurkan air mata sambil mencium kaki orang tuanya. Anggota geng 69 ini diminta berjanji tidak mengulangi perbuatan yang meresahkan masyarakat dan mengucapkan janji itu di depan anggota kepolisian dan keluarga. Sebelumnya, mereka melakukan pengeroyokan terhadap seorang korban di Jalan Sambiroto Raya pada minggu dini hari kemarin. Saat ini korban dirawat di rumah sakit karena menderita luka di kepala lengan dan pinggang. Para anggota geng 69 itu diringkut petugas unit Resmopolsek, Tembalang, di lokasi berbeda-beda. Petugas terpaksa melakukan tindakan terukur terhadap 2 dari 19 anggota geng 69 Semarang ini karena mencoba kabur dari kejaran petugas. Motif dari hasil pemeriksaan kepolisian, mereka hanya ingin mencari jati diri dan ingin ada pengakuan dari sesama geng motor lain. Dari beberapa tindakan penyelidikan, kita memperoleh bahan keterangan yang valid sehingga saya perintahkan keanit reslim dan unit resmob untuk segera mengakindakan kegiatan penangkapan terhadap kelompok 69. Usai bertemu keluarga, mereka diwajibkan bernyanyi Indonesia Raya dan deklarasi anti-kekerasan. 7 dari 19 orang yang diringkus akan ditahan karena terbukti melakukan tindak pidana pasal 170 KUHP tentang kekerasan. Sisanya akan menjalani pembinaan. Yusuf Anggara melaporkan untuk NET. Sampai jumpa di video selanjutnya.